Gadis itu menyalahkan pria tampan di depannya ini. Bagaimana Anda bisa menolak seseorang yang menawan seperti saya? Apakah telanjang dianggap seksi? Kenapa kamu suka cowok? Tidakkah kamu tahu, aku suka anak itu. Orang bernama Jin Ho ini adalah seorang arsitek. Hari ini dia mengambil pekerjaannya untuk bersaing. Tanpa diduga, garasi penuh sesak saat ini. Saya hanya harus naik bus ke tempat ujian. Ada seorang wanita di dalam mobil dengan pantat menghadap ke arahnya. Dan gadis itu juga memperhatikan mata aneh Jin Ho. Dia buru-buru menyesuaikan pakaiannya. Mobil tiba-tiba miring ke satu sisi. Ya Tuhan, di mana Anda menyentuh? Jin Ho menjelaskan bahwa dia mengulurkan tangannya untuk melindungi modelnya. Tapi Gai In berpikir bahwa pria di depannya adalah orang mesum yang sengaja menyentuhnya. Dia dengan marah meminta sopir untuk pergi ke kantor polisi. Jika Anda sendiri membuat semua orang patuh, saya akan pergi ke kantor polisi sendiri. Tidakkah kamu merasa egois? Apakah bokomu lebih penting dari waktu semua orang? Tentu saja. Aku akan terlambat. Saya masih punya pekerjaan. Gai In tidak menyangka akan diajari pertandingan oleh Jin Ho. Karena aku tidak bisa melakukan apapun Jin Ho. So Gai In langsung mengambil modelnya. Begitu Jin Ho mendapatkan modelnya. Gai In segera memberinya pelajaran. Ah ah. Gai In dengan marah meraih pantat Jin Ho. Ancam dia untuk mengejutkan dan menjatuhkan model di tangannya. Melihat hal-hal yang tidak benar. Gai In buru-buru kabur. Jin Ho kalah dalam kontes ini karena dia tidak memiliki entry. Secara kebetulan. Pemenangnya adalah pacar Gai In, gadis di dalam mobil tadi. Kontes berakhir. Chang Riul memberi Jin Ho kartu pernikahan. Katakan pada diri sendiri untuk menikah besok. Jangan lupa mampir sebentar. Cara lain. Chang Riul mendatangi Gai In untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Tapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Tidak ada cara untuk berlutut. Hanya memohon Gai In untuk memaafkanku. Baru saja mengeluarkan kartu pernikahan di baju. Tidak heran Gai In berpikir dia ingin melamarnya. Tepat ketika dia sangat bersemangat. Jin Ho tiba-tiba datang. Menginterupsi percakapan antara dua orang. Chang Riul membuat alasan untuk memiliki pekerjaan dan pergi. Gai In menegur Jin Ho karena merusak lamaran pernikahan Chang Riul padanya. Jin Ho ingat bahwa dia menerima undangan pernikahan dari Chang Riul beberapa waktu lalu. Meskipun dia menebak sesuatu, dia tidak mengatakan yang sebenarnya dan langsung pergi. Malam datang. Gai In dan teman dekatnya berkumpul untuk berbicara. Karena besok adalah pernikahan In He. Saat ini, Gai In menceritakan kepada dua temannya bahwa hari ini Chang Riul berniat melamarnya. In He baru saja mendengarkan. Segera hubungi Chang Riul. Katakan padanya untuk cepat putus dengan Gai In. Jadi Chang Riul harus meminta Gai In untuk makan malam. Setelah berpikir sejenak di kamar mandi. Dia mengumpulkan keberanian untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Gai In dengan susah payah melampiaskan kesedihannya kepada rekan-rekannya. Tanpa diduga, Gai In setelah mabuk. Rekan kerjanya mempermainkannya. Dia membawa Gai In ke hotel. Dia akan melakukan sesuatu ketika dia tiba-tiba bangun. Saya menganggap Anda saudara, tetapi Anda ingin tidur dengan saya. Setelah beberapa saat berjuang. Rekan kerja takut dan lari. Saat ini, Gai In secara tidak sengaja bertemu dengan Jin Ho. Seorang pria bertelanjang dada berlari keluar dan meraih tangannya. Tolong jangan tinggalkan aku. Gai In melihat pemandangan di depannya dan tidak bisa menahan tawa. Ini bukan pertama kalinya Jin Ho disalahpahami sebagai Gai. Kesokan harinya, Gai In buru-buru berlari ke altar sahabatnya. Melihat pengantin pria adalah mantan kekasihku. Langit di dalam dirinya tampak runtuh dalam sekejap. Gadis ini menghadiri pernikahan sahabatnya. Tanpa diduga menemukan bahwa pengantin pria tidak lain adalah mantan kekasihnya. Gai In seperti jiwa yang tersesat memasuki lorong. Mempertanyakan sudah berapa lama mereka menyelinap di belakangku. Tidak menyangka sahabatku berkata, Chang Riul sudah memilihku. Jangan ganggu kami lagi. Chang Riul juga agak canggung. Saya akan memberi Anda kompensasi. Tolong keluar dari sini. Sahabatku tidak malu berkata terus terang. Hanya menjadi kekasih akan pergi ke pernikahan. Juga sekarang, Yong Seon tidak tahan lagi melihatnya. Dia berlari untuk mengajari dua orang lainnya pertempuran. Pada akhirnya keduanya diseret ke sebuah ruangan oleh security. Putra seorang sahabat tidak sengaja menyalakan speaker untuk membuat suara upacara. Pria itu akan menikah sekarang. Kemarin masih pacarku. Pengantin wanita adalah teman dekat selama 10 tahun. Dengar dia bilang dia akan menikah. Saya hanya datang untuk mengucapkan selamat padanya. Saya juga ingin mendoakannya kebahagiaan. Dan siapkan tempat tidur pernikahan untuk mereka. Itu yang aku katakan. Mereka sudah melakukan itu. Dia tidak tahu apa-apa. Dia bahkan menghadiri pernikahan. Bahkan si idiot Inhe. Bertemu banyak orang. Akhirnya merampok kekasih sahabatku. Percakapan antara keduanya disiarkan ke aula pernikahan Chang Ryul. Membuat ayahnya sangat tak berwajah. Tanpa diduga. Upacara impian mereka hancur oleh percakapan Gai In. Ayah Chang Ryul yang marah memberinya pelajaran. Dan dia hanya bisa melampiaskan amarahnya pada orang lain. Mengetahui kebenaran yang menyakitkan ini. Gai In berjalan kosong di jalan. Hampir mengalami kecelakaan. Di malam hari, dia sedih dan menangis sendirian. Dia memberikan semua cintanya kepada orang itu. Tapi apa yang Anda dapatkan sebagai balasannya hanya menyakitkan. Jin Ho tertarik dengan proyek museum seni akhir-akhir ini. Dan di sini, Chang Ryul juga ingin membedakan antara yang tinggi dan yang rendah denganku. Kebetulan, museum adalah tempat Gai In berada. Setelah beberapa saat perhitungan yang cermat. Jin Ho memutuskan untuk menggunakan sewa kamar untuk menyerang jiwa Gai In. Siapa sangka begitu Jin Ho membuka mulutnya, dia ditolak mentah-mentah oleh Gai In. Yong Seon baru saja keluar dan melihat Jin Ho sangat tampan. Beritahu Jin Ho untuk menunggu sebentar. Dia pasti akan meyakinkan Gai In. Yong Seon memulai cuci otak untuk Gai In. Jin Ho tampan dan kaya. Bisa sepenuh hati menjaga Gai In. Gai In juga masuk akal. Harus setuju untuk membiarkan Jin Ho menyewa rumah. Saat Jin Ho sedang berkemas. Jika Anda tidak hati-hati. Anda akan terluka. Asisten ingin membantu Anda membalut. Diam-diam terdengar oleh Yong Seon di luar. Yong Seon merasa sangat bersemangat setelah mendengarkan percakapan mereka. Masih mau pindah ke sini. Gai In ke Yong Seon. Jangan tertipu oleh penampilan Jin Ho. Jin Ho sebenarnya gay. Pada saat ini, Jin Ho dan asistennya keluar. Yong Seon pergi untuk bertanya pada Jin Ho kapan pria berikutnya akan datang. Membuat Jin Ho bingung. Malam datang. Gai In membawa gergaji mesin ke pintu Jin Ho. Mengancam Jin Ho untuk melarikan diri dengan panik. Pasangan pengantin baru ini berada di ruang pernikahan dengan perdebatan sengit. Dan sahabat pengantin wanita adalah penyebab pertengkaran itu. Karena percakapan Gai In saat itu. Merusak pernikahan mereka. Dua orang gila menjadi gila sepanjang malam. Dan minta pihak lain untuk membawa semua barang mereka sendiri. Saya melepasnya dan kemudian mengambil semuanya. Apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk lepas landa? Hei, kamu masih memakai celana dalammu. Bagaimana jika saya memakai ini? Lihat kamu, apa yang kamu pakai? Itu yang saya beli untuk Anda. Lepaskan dan kembalikan kepada saya dengan cepat. Oke, kembalikan aku. Kembalikan aku idiot. Dan sisi ini. Listrik di kamar Jin Ho tiba-tiba padam. Gai In ingin menakutinya. Masih ingat janji pagi ini? Janji apa? Apakah itu terlalu banyak lelucon? Aku hanya ingin menakutinya sedikit. Apa yang kamu lari begitu cepat? Pada saat ini, sahabat Gai In tiba-tiba datang meminta untuk tinggal di sini. Seberapa tebal kulit wajahnya? In hei tu Gai In. Gai In membuatnya menderita. Jadi Gai In harus memberi kompensasi padanya. Membuat orang semakin marah. Dialah yang menyuruh Gai In untuk tidak bermimpi tampil di depan Chang Ryu. Chang Ryu tidak pernah menyukainya sebelumnya. Gai In sudah tidak tahan lagi. Bergegas untuk meraih rambut In Hei. Suara pertengkaran mereka. Membuat Jin Ho tidak bisa berkonsentrasi. Dia berlari keluar dan memberitahu mereka berdua. Sudah sangat larut, tolong hentikan. In Hei melihat Jin Ho. Menanyakan langsung Gai In yang baru saja putus dengan Chang Ryu. Sudah memiliki orang lain. Gai In menjawab, kamu ingin merampoknya lagi. Gai In dengan sinis berkata kepada In Hei. Dia bahkan tidak bisa memenangkan pria ini. Dia gay. Jin Ho melihat Gai In mengatakan itu, tapi dia tercengang. Gai In setelah mengusir gadis kecil ini. Baru saja kembali. Baru saja dikejutkan oleh Jin Ho. Jin Ho dengan marah bertanya mengapa dia mengatakan dia gay. Gai In membalas saya. Apakah anda lupa apa yang terjadi di pub malam itu? Tolong jangan seperti itu. Aku hanya memiliki cinta ini yang tersisa. Kehidupan cintamu juga sulit. Kalian berdua sepertinya sudah lama saling kenal. Kan? Pria itu gay. Jin Ho merasa dipermalukan. Dia dengan marah membayar sewa. Kalau begitu segera pergi dari sini. Pada saat ini, Gai In berlari keluar untuk menahannya. Mengatakan Jin Ho sudah dewasa. Kenapa dia begitu picik? Yong Seon mengetahui bahwa Jin Ho akan pergi. Segur saja Gai In sekali. Gai In tidak punya pilihan selain menelpon Jin Ho dan memohon padanya untuk memaafkannya. Tapi Jin Ho tidak berniat menjawab teleponnya. Akhirnya Gai In menerima pesan teks. Di dalam menulis, kami tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Tolong jangan ganggu saya. Yong Seon merebut telepon dari tangan Gai In. Salahkan kamu karena membiarkan orang tampan pergi begitu saja. Gai In harus pergi ke Jin Ho dan memohon padanya untuk kembali. Tapi Jin Ho langsung menolak. Mohon tunggu. Gai In mengeluarkan hadiah dari sakunya untuk menunjukkan kesetiaannya kepadanya. Kupikir setelah Jin Ho menerima hadiah itu, dia akan setuju untuk kembali. Tanpa diduga, dia mengucapkan kata yang tepat terima kasih. Kemudian berbalik dan pergi. Jangan berikan padanya. Sialan.